Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tasik Gadi, semoga semuanya dalam sehat rafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT, amin, ya Allah, ya Rabbul, amin Kami kabarkan berita yang sedang hangat-hangatnya, berita sedang viral dimana ada seorang perempuan ibu-ibu sepuh, orang ini menistakan Al-Quran Nur Karim dengan cara menginjak doya ikhwah ini kami sangat sayangkan karena ternyata orang ini pada saat ini sedang mengalami sakit dan kami diberitahu oleh teman-teman di grup, orang ini katanya sudah sakitnya lumayan parah ya ikhwah, akan tetapi dengan kelakuan yang seperti itu ini sangat disayangkan ya ikhwah, dimana orang ini menginjak Al-Quran Nur Karim dan tanpa disadari, orang ini sudah merekamnya, kemudian video itu viral dimana-mana ya ikhwah nah pada saat ini, karena mungkin orang ini ketakutan atau karena khawatir, terancem dilaporkan orang ini kemudian klarifikasi namun yang sangat disayangkan klarifikasinya justru berkelit ya ikhwah baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana videonya, kemudian kita akan tanggapi dan kita akan reaksi, silahkan ya ikhwah ya jadi, kalau teman-teman merasa tersinggung ya enggak usah diperpanjang ya karena saya sedang mengalami sakit saya harus berkonsentrasi dengan penyakit saya dan sebetulnya tidak ada niat sama sekali ya, sama sekali tidak ada niat baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja ini murni kecerobohan saya, kebodohan saya, ya keteledoran saya sebagai orang Kristen yang menurut Muslim ya sangat-sangat teledor ya tapi ini hadis ya betul hadis ya jadi yang disangkakan kepada saya bahwa saya menginjak-ninjak Al-Quran, ya itu enggak benar ya karena saya itu sedang duduk ya, bukan berdiri dan kaki saya kena ya karena saya memang sedang tongkat kaki saya lupa di depan saya ada ini ya karena di belakang saya ini saya nyender di sini ya saya nyender lalu kaki saya karena nyaman ya kena lah ya mohon maaf ya kena lah ya satu kitab yang dimuliakan semulia-mulianya dari pihak Muslim saya mohon maaf ya ya teman-teman ya mohon maaf ya jadi sebelum ada apa-apa sebelum kita ada salah paham sebelum kita ada syakwasangka saya mohon maaf ya ini murni keteledoran saya kecerobohan saya kebodohan saya ketidakmampuan saya untuk mengeti perasaan orang lain ya mohon maaf ya terima kasih teman-teman tolong doakan juga kesehatan saya karena saya sedang sakit ya sedang sakit tetapi saya memang sudah punya moto beritakan injil baik atau tidak baik waktunya gitu ya jadi itu murni insiden tidak ada niat sama sekali ya seperti yang lain ya tidak ada niat ya teman-teman ya itu saja semoga dimengerti ya karena lagi pula itu bukan Quran ya Bapak Ibu ini hadis Bapak Ibu ya yang kita baca tadi hadis karena kita membaca hadis ya Al-Quran saya lagi gak ada Al-Quran saya disana ya bukan ini ya kalau dilihat tadi di dalam videonya boleh dilihat ya ini hadis ya Bapak Ibu ya dan ini saya taruh di tempat yang paling agung ya saya taruh di atas bantal ya bisa dilihat ya rekaman rekaman layarnya juga ada baik ini sangat disayangkan menurut kami karena orang ini berkelit katanya ini adalah hadis jadi bukan Al-Quran Al-Karim mohon maaf saya katakan mohon maaf sebetulnya baik itu Al-Quran ataupun hadis tidak boleh untuk seperti itu diinjak seperti itu tidak boleh karena itu adalah pelecehan dan itu adalah penghinaan Al-Quran merupakan sumber hukum bagi umat Islam yang pertama sedangkan Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran Al-Karim itu diakini oleh umat Islam jadi mau Al-Quran atau hadis itu tetap sama tidak boleh untuk dinistakan dengan cara menginjak dan seperti itu orang ini tadi berkelit katanya itu adalah hadis bukan Al-Quran hadis bagaimana ini sudah jelas di sana ada tulisan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim kemudian di sana juga adalah Al-Quran Al-Karim yang kemudian kita juga sering melihat yang seperti itu bagaimana ini disebut dengan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam padahal ini sudah jelas Al-Quran Al-Karim kalau misalkan ibu untuk niatnya klarifikasi meminta maaf maka selayaknya dan seharusnya jujurlah dalam berklarifikasi jujurlah dalam berminta maaf bukannya menjadi berkelit seperti ini bahwa yang tadinya adalah Al-Quran kemudian disebut hadis Tabi Sallallahu alaihi wasallam apakah memang ibu tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara hadis dengan Al-Quran Al-Quran sehingga Al-Quran ini disebut dengan hadis Tabi Sallallahu alaihi wasallam tidak ibu umat Islam sudah tahu dan umat Islam sudah paham apa yang kemudian ibu injak itu adalah ayat suci Al-Quran Al-Quran jadi sangat disayangkan sekali lagi ketika ibu sendiri yang ingin niatnya klarifikasi malah berkelit seperti itu yang ingin niatnya meminta maaf malah berkelit mencari alasan-alasan seperti itu akui saja ibu itu adalah ayat Al-Quran Al-Quran kemudian ibu injak kemudian ibu meminta maaf kepada umat Muslim di seluruh dunia karena ibu sudah melaksanakan hal yang tidak baik dan tidak benar yang kemudian ini akan memecah kerukunan umat beragama khususnya Kristen dan Islam apalagi kalau misalkan ibu seorang apologit apalagi ibu seorang debater dari Kristen harusnya ibu dalam hal-hal yang semacam ini meminta maaf dengan gentleman dan mengakui bahwa itu adalah ayat suci Al-Quran Al-Quran itu adalah Al-Quran yang kemudian ibu injak mungkin kalau misalkan ibu jujur untuk meminta maaf dan klarifikasi maka kami sebagai umat Muslim akan memaafkan karena ibu sudah meminta maaf mungkin karena ibu kalau misalkan sudah jujur kami juga akan memaafkan tetapi kalau misalkan ada umat Muslim yang lainnya yang membawa ranah ini ke masalah hukum itu menjadi beda urusan karena kami akan memaafkan sesiapa saja yang meminta maaf itulah ajaran Islam dan itulah kasih kami kepada seluruh umat manusia ketika mereka meminta maaf maka kami selayaknya akan memberikan maaf tetapi kalau misalkan ada yang kemudian masuk ke jalan hukum itu adalah hal yang berbeda karena untuk mempertanggungjawabkan sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan supaya di lain waktu tidak terjadi hal yang sama seperti ibu yang lakukan jadi sekali lagi meminta maaflah dengan jujur klarifikasilah dengan jujur maka kami sebagai umat Islam tentunya akan memberikan maaf maka tadi yang kedua ibu ini meminta agar disehatkan agar diangkat penyakitannya kami berdoa semoga ibu ini disehatkan semoga ibu ini diberikan kesehatan dan lain sebagainya agar bisa aktivitas kembali secara normal dan lain sebagainya tetapi sekali lagi anda harus jujur dalam meminta maaf anda harus jujur dalam klarifikasi jangan sampai dengan hal yang semacam ini justru anda nantinya akan menyusahkan diri anda maka dari itu kami menghimbau segala perbuatan harus diakui segala tingkah laku harus diakui itu juga kemanfaatannya kemaslahatannya kembali kepada diri anda ya khabillah sudah jelas ini adalah penyesalan agama dengan menginjak Al-Quran apalagi ini sudah masuk ke dalam rekamannya ya khabillah maka kita sebagai umat Islam ingin meminta pertanggung jawabannya klarifikasi dengan sejujur-jujurnya dan klarifikasi dengan niat tulus untuk meminta maaf kepada kaum muslimin bukan untuk berkalit ya khabillah mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita semua dan kalau misalkan video ini bermanfaat silahkan klik share atau subscribe-nya dan jangan lupa aplikasi juga lonceng notifikasinya agar setiap kali upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahat untuk kita semua aku lukuh lihada alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax